Dikatakan TB Wajadi selaku Ketua Umum Faji Kabupaten Bogor jika saat ini Federasi Arum Jeram Indonesia atau Faji Bumi Tegar Beriman sudah mempunyai 23 atlet binaan dari target penjaringan 30 atlet yang akan dipersiapkan untuk PORPROF 2022. Ia juga menjelaskan jika pada perhelatan olahraga bergensi sejauh barat nanti Faji Kabupaten Bogor akan menerjunkan para atlet binaan murni putra daerah. Sebagai upaya pemantapan menjelang PORPROF, pembinaan atlet juga sudah dilakukan. Bahkan pengurus juga telah menggelar ajang sinergitas antara ofisial, road to PORPROF ini juga dihadiri langsung pengurus KONI Kabupaten Bogor. Berbicara target di pesta olahraga 4 tahunan nanti pengurus Faji optimis bisa memberikan prestasi maksimal. Sebelumnya di Porda Jabar 2018 lalu Faji Kabupaten Bogor memberikan kontribusi 7 medali emas. Dari Karadenan, Kabupaten Bogor, Cevi, Elvi Adrian melaporkan.